Assalamualaikum Kali ini aku mau berbagi resep donat yang super empuk dan tahan lama dan disini juga terlihat jelas wet creamnya begitu lebar dan jelas sangat cantik cara bikinnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga sangat simple untuk yang ingin tahu resepnya, ikuti terus videonya hingga akhir yuk langsung ke cara pembuatannya pertama-tama siapkan wadah masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah 50 gram tepung terigu protein tinggi 30 gram gula pasir setara dengan 2 sendok makan 1 sendok teh ragi instan dan 1,4 sendok teh bread improver 10 gram susu bubuk atau setara dengan 1,5 sendok makan 1 butir kuning telur ambil kuningnya saja aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur masukkan 150 ml air dingin pasang secara bertahap kemudian diaduk masukkan lagi sisa airnya aduk kembali aduk kembali setelah adonan setengah kali seperti ini masukkan 40 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan masukkan setengah bagian saja kemudian aduk kemudian aduk dan disini aku mau mixer cara memixernya sambil diangkat-angkat seperti ini supaya lebih cepat kalisnya setelah itu masukkan lagi sisa menteganya kemudian dimixer lagi dan jangan lupa untuk memasukkan setengah sendok teh garam mixer hingga adonannya benar-benar kalis setelah adonannya halus dan kalis seperti ini tips agar tidak lengket di mixer dan di wadahnya bisa diolesi dengan minyak goreng dan adonan tidak akan lengket seperti ini lakukan hingga benar-benar kalis dan setelah kalis aku mau matikan mixernya ambil adonannya dan tarik-tarik ke bawah seperti ini supaya di bagian permukaannya semakin halus sudah terlihat sangat halus dan sisikan terlebih dahulu diamkan selama 5 menit setelah 5 menit adonannya sudah relax aku kasih alas dan kasih sedikit minyak jangan lupa di bagian telapak tangan juga dikasih minyak supaya adonannya tidak lengket ambil adonannya sambil dihaluskan dengan cara ditarik-tarik ke bawah seperti ini dan terlihat sangat halus ya kemudian letakkan adonan di atas alas dan aku mau potong-potong disini aku mau potong adonan dan perpotongnya itu aku timbang beratnya 50 gram lakukan hingga semuanya selesai jangan lupa siapkan alas dan taburi dengan tepung supaya tidak lengket ini sudah semua dipotong-potong dan jangan lupa olesi tangan dengan minyak dan bulatkan adonan dengan cara ditarik-tarik ke bawah dan dikunci di bagian bawahnya ditekan-tekan seperti ini kemudian diputar-putar di atas alas supaya bagian bawahnya juga halus dan ini hasilnya taruh di alas yang ditaburi dengan tepung terigu dan ini adonan yang kedua sama caranya seperti adonan yang pertama ditarik-tarik ke bawah kemudian diputar-putar hingga semuanya halus dan lakukan hingga semuanya selesai jangan lupa untuk memberi olesan minyak supaya adonannya tidak lengket ini sudah selesai semua tutup dan diamkan selama 20 menit dan setelah 20 menit buka tutupnya seperti ini sudah ngembang dan sangat halus teksturnya juga sangat bagus sini aku mau sisikan terlebih dahulu kemudian ambil satu adonan baluri dengan tepung terigu supaya tidak lengket cara ini sangat mudah sekali menurut aku dan ini teksturnya sangat lembut tekstur adonannya juga sangat lembut sekali dan taruh di atas alas kemudian disini aku mau pipikan menggunakan tutup toples atau bisa dengan apa aja pakai tangan juga bisa dipipikan seperti ini supaya udara di dalamnya keluar nah cubit-cubit aja jika ada gelembung seperti ini dan ditekan-tekan lagi siapkan alasnya dan taruh di atas aku memakai kertas nasi dan hasilnya seperti ini disisikan terlebih dahulu untuk adonan selanjutnya sama ambil adonan kemudian balurkan dengan tepung terigu supaya tidak lengket dan kemudian dipipihkan sangat terlihat bahwa adonannya ini sangat halus dan sangat lembut sekali aku harus berhati-hati untuk menyentuhnya seperti ini ya dan lakukan hingga semuanya selesai dan untuk yang setengahnya mau aku kasih lubang di bagian tengahnya dan untuk yang setengahnya lagi aku biarkan tetap seperti itu ini dapat 10 donat nah seperti ini ya lakukan lakukan hingga semuanya selesai ini sudah selesai semua kemudian tutup adonan supaya tidak kering dan diamkan selama 1 jam setelah 1 jam buka tutupnya dan adonannya sudah mengembang lagi seperti ini sudah mulai besar-besar ciri-ciri adonan yang mengembang ketika diangkat itu ringan ya seperti ini ringan dan siap untuk aku goreng panaskan minyak terlebih dahulu dengan api kecil biarkan minyaknya panas terlebih dahulu apinya jangan terlalu besar karena donatnya mudah gosong api kecil saja kemudian masukkan seperti ini ini coba aku pasang 4 sebagai contoh saja karena untuk menghasilkan white ring yang jelas tidak boleh terlalu berdempet-dempetan seperti ini misalkan nah kemudian balik kita lihat nanti white ringnya itu lebar atau tidak atau malah tidak ada sama sekali ya ini dibalik dulu dan tunggu sampai donatnya matang setelah matang tiriskan white ringnya ada cuma tipis ya dan kita coba untuk penggorengan yang kedua aku mau kasih 3 aja di wajannya 3 donat dan kita lihat nanti hasilnya white ringnya lebih lebar atau lebih tipis atau tidak ada sama sekali cukup aku masukkan 3 donat aja tunggu sampai warnanya kuning kecoklatan di bagian bawahnya baru dibalik dan ini udah matang ya ini white ringnya terlihat sangat jelas nah berarti kalau kita ingin white ringnya terlihat sangat jelas jangan terlalu banyak memasukkan adonan atau menggoreng adonan ya terlalu banyak atau berdempet nah ini sudah matang dan mau aku tiriskan sangat cantik dan white ringnya juga sangat lebar kita lihat yang ada lubangnya juga ini white ringnya juga lebar karena aku hanya memasukkan 3 aja lalu aku mau bikin untuk toppingnya disini aku masukkan coklat batang kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng tunggu hingga coklatnya meleleh sambil diaduk aduk kenapa di atas air supaya tidak mudah gosong karena kalau langsung di atas kompor itu mudah gosong jadi aku ambil aman aja seperti ini dan setelah meleleh matikan api kompornya dan sisikan terlebih dahulu biarkan seperti itu donetnya sudah dingin wetringnya juga sangat jelas sangat cantik dan pastinya jika bunda ikut cara ini dari awal tidak akan gagal dan ini tekstur di bagian dalamnya sangat lembut sekali sangat empuk nah itu kan kemudian disini aku mau kasih topping coklat ambil coklat yang udah dilelehkan tadi ya kemudian oleskan di bagian atasnya di bagian permukaan donetnya hingga rata setelah itu masukkan ke dalam mesis boleh memakai topping apa saja sesuai selera disini aku memakai mesis coklat seperti ini sangat cantik hasilnya dan ketika dipegang seperti ini sudah kelihatan banget kalau donetnya itu sangat lembut oles dan ratakan seperti cara yang di awal dan setelah itu masukkan ke dalam mesisnya seperti ini diputar putar dan ini hasilnya sangat cantik ini bisa dijadikan kue untuk ada acara apa untuk jualan juga juga bisa karena donetnya ini memang super super lembut dan disini aku kasih contoh donet untuk dijual bisa memakai sterofoam atau mica bisa juga memakai kerdus dan ini mau aku isi dua seperti ini aku memakai sterofoam yang ada di rumah aja dan di bagian atasnya tutupi dengan plastik web ini bisa dijual seharga 5 ribuan atau 7 ribu disesuaikan dengan daerah masing-masing dan ini sudah jadi dan cantik sekali nah ini buat ide jualan seperti ini semoga resep ini bermanfaat selamat mencoba dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh